Halo sahabat EXP, dulunya tempat wisata ini menjadi kawasan dari pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu Ciamis Kawasan wisata ini menjadi begitu terkenal karena memiliki kisah menarik dibalik keindahan danaunya Nah dibalik banyak kisah yang dipercayainya, di tempat ini ditemukan dengan 3 genre sekaligus Yaitu wisata alam, wisata sejarah, dan juga wisata religi Daripada bikin penasaran sahabat EXP, ikutin perjalanan Bromin kali ini ya Tapi sebelum Bromin review lebih lanjut, sok atuh bagi yang belum like, like dulu, dan yang belum subscribe, subscribe dulu Supaya tidak ketinggalan, karena Bromin mau perkenalkan destinasi wisata Indonesia di mata dunia Bromin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat rekomendan di Nusantara Salah satunya, situ Lengkong Panjalu, Ciamis, Jawa Barat Udah, hayuk kita cek hidot reviewnya Situ Lengkong Panjalu, Ciamis menyajikan beragam tema wisata dalam satu kawasan yang sama Dari mulai wisata alam, wisata sejarah, hingga wisata religi Situ Lengkong Panjalu atau yang lebih dikenal sebagai Situ Lengkong adalah sebuah danau yang berada di kecamatan Panjalu Situ dalam bahasa Sundanya, artinya memang adalah danau Situ Lengkong Panjalu adalah salah satu daerah tujuan wisata di kabupaten Ciamis Selain terkenal karena keindahannya, Situ Lengkong juga dikenal sebagai tempat wisata ziarah di kabupaten Ciamis Untuk lokasi Situ Lengkong Panjalu berada di kecamatan Panjalu, kecamatan Ciamis, Provinsi Jawa Barat Nah, dengan luas Situ Panjalu, sekitar 70 hektare luasnya Situ Panjalu dikelilingi vegetasi yang cukup lebat sehingga debit air Situ selalu terjaga Konon katanya, Situ Lengkong ini merupakan zaman dahulunya yaitu pemerintahan kerajaan Panjalu Situ Lengkong Panjalu cocok nih sebagai destinasi wisata keluarga saat akhir pekan Karena di lokasi tersebut terdapat sebuah perahu sebagai sebuah modal transportasi untuk menjelajah area danau cantik tersebut Karena statusnya sebagai cagar alam nih, maka view alam yang disajikan masih terjaga kelestariannya Udaranya juga sejuk dan juga banyak sudut yang bisa dijadikan sebagai latar foto yang keren Berdasarkan bekas peninggalan kerajaan nih, banyak ditemukan penemuan-penemuan sejarah sahabat TXP Penemuan data-data keperbakalaan, nilai-nilai sosial kultural, serta jejak kesejahteraan lainnya hingga kini masih dilestarikan Penemuan ini memberikan petunjuk tentang masa lalu sebagai kota kerajaan kuno yang dikenal sebagai kerajaan Soko Galuh Panjalu Gimana sahabat TXP, sampai sini sudah tertarik bukan? Nah, untuk penemuan ini juga menunjukkan pentingnya daerah Panjalu sebagai cikal bakal kerajaan Sunda Kawali Seiring dengan waktu nih, maka Panjalu berkembang menjadi destinasi wisata Baik wisata alam, wisata budaya, maupun sebagai wisata ziarah Untuk menunjang menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Ciamis Maka, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Maret tahun 2004 menetapkan Panjalu sebagai desa wisata Wah, keren banget ya sahabat TXP Rupanya, wisata ini diresmikan lumayan mudah lama ya sahabat TXP Ada yang perlu diketahui nih oleh sahabat TXP Di situ lengkong terdapat tiga buah pulau kecil Di tengah situ lengkong terdapat sebuah pulau yang disebut Nusa Larang Di Nusa Larang inilah terdapat makam Prabu Hariang Kancana Selain sebagai tempat wisata alam, situ lengkong Panjalu juga merupakan cagar budaya Wisatawan yang berkunjung ke Panjalu pada umumnya adalah para penziarah Para penziarah ini biasanya mengunjungi tokoh Raja Panjalu Terutama pemakaman Prabu Hariang Kancana Di Nusa Situlengkong atau Situ Istana Kerajaan Nah, selain itu juga Museum Bumi Alit Di Museum Bumi Alit ini disimpan benda-benda peninggalan bersejarah berupa menhir Batu pengobatan, naskah-naskah, dan juga benda-benda perkakas peninggalan mirip Raja-Raja dan juga Bupati Panjalu masa lalu Terutama perkakas yang disebut benda pusaka Panjalu yang berupa pedang, cis, dan juga genta Atau disebutnya Lonceng Kecil Merupakan peninggalan Prabu Sang Yang Boros Ngora Nah, wisatawan atau sahabat EXP dapat mengunjungi Nusa dengan menaiki perahu yang banyak Yang terdapat di Dermaga Situlengkong Para penziarah yang mengunjungi makam untuk berbagai niat dan juga tujuan masing-masing Nah, tentunya nih pengunjung yang kesini harus menjaga tata kerama dan juga sopa santun Sebagai tempat yang dikeramatkan, ada beberapa larangan atau pantrangan yang dipercayai oleh masyarakat sekitar Situlengkong Pantangan tersebut diantaranya seperti tidak boleh mengatakan kalong pada saat melihat kelalawar besar di sekitar area yang dikeramatkan Selain itu, pengunjung atau penziarah dan bahkan warga sekitar juga tidak diperbolehkan mengatakan batok Entah apa dari semua larangan ini, tentu ada cerita masyarakat yang menyimpan mitos dan juga misteri sahabat EXP Sikap dan sopan santun pada saat menaiki perahu menuju ke pulau untuk berjarah ke makam keramat itu benar-benar patut diperhatikan ya Dipercayai jika salah satu dari pantangan atau larangan tersebut dilanggar, maka akan terjadi malapetaka Konon kabarnya sudah ada yang terjadi sahabat EXP Nah, Situlengkong Panjalu juga memiliki cerita mitos yang dipercayai hingga saat ini Yang pertama, terkait sebuah naga besar sebagai sosok penjaga Danau Lengkong Panjalu Selain itu, ada juga cerita tentang sepasang harimau jadi-jadian yang dianggap sebagai cucu dari Prabu Seliwangi Maung Panjalu dipercaya sebagai penjaga kelestarian alam Situlengkong Panjalu Dengan pemanangan alam yang indah, udara yang sejuk, Situlengkong Panjalu menjadi tempat yang nyaman untuk berlibur Bagi penggemar fotografi, Situlengkong juga merupakan tempat yang menarik untuk hunting landscape Nah, untuk harga tiket masuk Situlengkong tidak dikenakan tarif Hanya saja bagi yang berziarah Atau untuk menikmati perahu, sahabat EXP dikenakan tarif 10.000 per orangnya Dan ada wahana sepeda bebek yang disewakan seharga 50.000 rupiah Untuk dua orang ya sahabat EXP Situlengkong Panjalu buka setiap hari 24 jam loh sahabat EXP Dengan fasilitas-fasilitas yang ada disini sangat membantu para pengunjung wisatawan Seperti tempat duduk, ruang tunggu antian perahu, musola dan juga toilet Kawasan cagar alam, wahana perahu, area parkir yang sangat luas Dan juga warung oleh-oleh Situlengkong Panjalu Mulai dari makanan ringan, makanan khas Ciamis hingga souvenir Panjalu Nah itu dia sahabat EXP Dari keunikan Situlengkong Panjalu ini Maka menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat setempat Dan juga sebagai destinasi wisata unggulan Ciamis Wisata ziarah ke Situlengkong Panjalu di Kabupaten Ciamis Dapat dijadikan alternatif untuk berekreasi bersama keluarga Gimana sahabat EXP dengan wisata Situlengkong Panjalu Ciamis Tentunya semua review Bromin kali ini Baik tentang harga dan juga ketentuannya Suatu saat mungkin saja bisa berubah ya Jadi pastiin nih sahabat EXP bisa cek and recek dulu ke website atau kontak personnya Info detailnya seperti biasa Bromin santumin di kolom deskripsi Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Karena Bromin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat recommended di Nusantara Dan akan upload setiap harinya loh See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax